Hai Oke kembali lagi di otoket channel dari kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengatasi lampu di cermin sun visor toyota onyuras ini nyala terus ya walaupun covernya sudah ditutup ya dia menyala terus seperti ini Oke untuk langkah pertama kita bisa membuka baut ini disini menggunakan ring plus seperti ini oke di sini terdapat soket ya ya ini terus kita cabut dulu Oke sudah dicabut ininya dikeluarkan supaya tidak hilang di dalamnya Oke tinggal kita lepas aja sun visor nya Oke setelah sun visor nya berhasil terlepas seperti ini tinggal kita buka saja bagian cerminnya ini dengan cara kita mencungkilnya di bagian sini ya menggunakan obeng bin seperti ini sudah terangkat sedikit ini tinggal kita tarik ke atas sudah berhasil terlepas cerminnya bisa kita lihat disini sudah leleh ya karena lampunya sudah menyalah terlalu lama terlalu lama terlalu kepanasan dan bisa kita lihat pada bagian tembaganya ini dia posisinya selalu selalu kena ya antara yang ini dan ini ini jadi lampunya selalu menyala dan pada bagian sininya ini sudah tidak melekat pada dudukannya lagi ya seharusnya ini seperti ini ya seperti ini disini nah karena ini sudah tidak melekat lagi jadinya tembaganya kedua tembaga ini seling bersentuhan nah untuk mengatasinya ini tinggal kita paskan saja pada dudukan aslinya dan bisa kita lem kalau saya menggunakan lem ini ya lem box seperti ini ya semua Oke jika sudah diberi lem kita tahan sebentar sampai lemnya mengeringnya supaya posisinya tidak berubah Oke jika lemnya sudah kering kita tes dulu apakah ini sudah bergerak sempurna kalau kita tes kita tutup sedikit ya bisa dilihat itu sudah tidak kena satu sama lainnya Oke ini sudah tidak menyentuh satu sama lain ketika kita menutupnya sedikit seperti ini ya berarti ini bisa dipastikan sudah bisa mati ya lampunya ketika ini kita tutup seperti ini Oke sekarang tinggal kita pasang saja ini jerminnya posisi yang bawah yaitu yang ada titik hitam ini kita pasangnya Oke sudah berhasil terpasang cerminnya tinggal kita pasang lagi sun visor ini pada tempatnya ya Oke Oke tinggal kita pasang saja sun visor ini kita kita kaitkan dulu bagian kirinya sekarang ini sebelah kanan oke setelah itu tinggal kita pasang soket ini kita pasang tinggal dicolok saja seperti ini sampai terdengar suara klik setelah itu tinggal kita masukin saja soketnya ke dalam seperti ini setelah itu setelah itu tinggal kita pasang lagi bautnya saya sudah terima kasih lihat oke tinggal kita tes aja ya dia bisa menyala dan bisa mati ketika tertutup jika dibuka dia menyala ya ini sudah normal ya sama seperti yang di sebelah kiri oke